Kemudian mungkin ada pertanyaan juga, bagaimana kalau misalnya pas jalan, krem kita blong, krem pertama kita blong, bagaimana kita bisa berhenti? Halo teman-teman, selamat datang di channel Milihan Lagung. Kali ini saya akan membahas tutorial tentang rem tangan atau handbrake ya. Kebetulan di CiroSpot Dakar tahun 2019 sudah menggunakan tipe electrical brake atau rem elektrik. Jadi tidak ada handle tangan yang pakai otot, pakai tenaga. Nah ini cara mengaktifkannya, tinggal ditarik ke atas. Jadi ini misalnya, ini kondisi tidak mengeram kaki. Cara mengaktifkannya, tarik ke atas sekali, tidak sampai ngedip. Nah ini sudah aktif, nampaknya nyala. Tidak ada indikator, sudah aktif rem tangannya. Jadi kalau misalnya di tanjaan, ini di manual, buknya ada ya. Bisa kita berkuat dengan cara menarik ke atas lagi, sekali lagi. Nah, jadi kalau istilahnya, kalau ngerem di manual itu, kita tekan ke atas lebih, lebih dalam lagi. Terus ini bahayanya, kalau misalnya nyala, ini kita tekan ini bisa lepas, atau tidak nge-rem. Jadi kalau ada anak-anak ini, lumayan berbahaya. Nah, ini tidak tanpa saya rem. Jadi bisa, bisa bahaya. Ini kita aktifkan lagi. Kita coba, sekarang di netral ya. Ini misalnya. Nah, ini netral ya, sudah netral. Nah. Nah, itu kalau di posisi parking, ternyata ini ditarik sama anak-anak, masih bisa aktif. Tapi kalau ini kondisi netral, ini kita, nah kita, kita turunkan, tidak mau nih. Jadi masih ada safety-nya ya. Jadi, misalnya kondisi netral, atau di air, atau di drive. Nah, misalnya kita, kita turunkan elektrik parking brake-nya. Nanti ada tulisannya seperti ini. Nah, jadi brace, brake pedal, to release. Jadi kalau mau ngelepas rem itu, harus meng-rem kaki. Nah, ini baru bisa. Tapi harus di-rem menggunakan kaki ya. Oke, bagaimana sih sebenarnya cara menggunakan saat parkir yang aman. Jadi kita tarik dulu ini. Dan parkirnya. Kemudian, ini dari netral nih. Kita pindahkan ke parking. Nah, ini lebih aman dibanding kita parking dulu, baru kita rem. Kemudian, mungkin ada pertanyaan juga. Bagaimana kalau misalnya pas jalan, rem kita blong. Rem utama kita blong. Bagaimana kita bisa berhenti? Nah, ini yang harus... Teman-teman ketahui. Jadi, misalnya rem utama kita mengalami masalah. Misalnya blong. Tidak berfungsi, gagal fungsi. Kita bisa menggunakan rem tangan elektrik ini. Untuk membantu mengurangi laju kecepatan dari mobil ini. Dengan catatan, Anda nanti harus dibantu menggunakan transmisi ke manual. Bisa menggunakan... Ini pindah ke manual sini. Atau menggunakan fiddle ship. Nanti kita turunkan dulu kecepatan kita. Kita turunkan dulu. Baru kalau kita turunkan dengan mengurangi gigi, nanti kecepatan Anda turun. Baru kita mulai mainkan. Jadi, ini harus ditahan gini. Ini harus ditahan. Jadi, saat Anda mengalami emergensi rem blong. Pastikan Anda sudah menurunkan kecepatan dengan menggunakan transmisi manual. Kita turunkan giginya. Sudah benar-benar kecepatan yang sudah kurang. Baru Anda bisa menggunakan elektrik parkir brake ini. Dengan cara menarik dan menahan. Dan kemudian apabila sudah bisa berhenti, parkirkan di tempat aman. Dan ini jangan dilakukan bila tidak emergensi. Karena bisa merusak dari rem parkir Anda. Rem parkir elektrik Anda. Jadi, kalau mobil yang menggunakan elektrik parking brake ini masih aman apabila mengalami kendala pengereman. Pengereman utamnya rusak. Oke, sekian video saya. Semoga bermanfaat. Dan selalu selamat di jalan. Salam malas.